Hai saya akan meracik umpan yang sangat gitu umpan ini ya saya beritahu ini namanya Paikin ini biasa kinoi dipakai untuk pengeras ke bawah sedikit Oke ini juga telur nanti kita akan gunakan semuanya saja biasa yang saya pakai ini samsu ini sangat paling bagus biasanya saya pakai biji itu tapi hari ini saya pakai biji itu biasa ini namanya deho duk-duhu kalau disebutnya deho ini kopi oplet bukan ini nah ini bukan kopi oplet bro ini namanya cap jempol saya pakai jempol Amis special tadinya mau pakai susu tapi ini karena empangnya beda ini katanya Oke pertama-tama kita kita masukkan bondon dulu ini namanya bondon-bole Paikin boleh atau HD ya biasa dipakai ini memang agak susah membukanya terpaksa dipaksa saja nah ini teman-teman yang biasa kita pakai eh eh kita pakai semuanya aja karena ini untuk mancing beramai-ramai nih Oke kita masukkan kita senter beli di atas ini Oke banyakan orang pakai setengah tapi saya pakai satu saja ini sebenarnya airnya harus panas ini tapi ini hangat buru-buru angin eh kita aduk menjadi satu aduk dulu bondonnya jadi satu aduk sampai halus hingga kalis ini harus seperti ini ngaduknya hari ini banyak asistennya nih Suarman Armand mati dulu nih perlu dimasukkan air panas lagi masukin lagi Hai ayat aku oke jadi jangan ragu-ragu teman-teman jika ingin membuat umpan ikan karena nanti kita ada satu yaitu umpan yang namanya untuk pengeras yaitu namanya Kinoi Oke sudah capek sudah bagus kita masukkan cap jempol ini cap jempol amis kita pilih karena kita untuk berbagai jenis ikan ini fleksibel ini kita masukkan sedikit demi sedikit agar merata semua cukup dulu aduk dulu hingga datang terus kita aduk hingga kalis terus kita aduk sampai rata Oke ini udah rata kayaknya masih kurang kita masukkan lagi jempol amisnya oke oke lalu kita masukkan air lagi kayaknya sepertinya iya pas sekali ini udah mulai cakep udah mulai bagus hingga rata ini teman-teman sesama pemancing ini pembuat umpan ini sangat profesional sekali dia sudah malang melintang di dunia pemancingan yaitu dunia persilatan pemancingan ini tidak main-main teman ini biasa dia makai untuk digalatama galatama atau di empang-empang lomba harian oke setelah itu kita masukkan yaitu namanya ini jitu ini bagus sekali buat umpan apa aja oke masukkan saja seluruhnya boleh terserah ya masukkan air panas lagi ini untuk supaya cepat matang ya kita aduk-aduk hingga rata kurang airnya kita aduk terus hingga rata kita masukkan kuning telur nah caranya seperti ini teman-teman kalau teman-teman masukkan dulu ke dalam plastik lalu kita ambil kuning telurnya saja nah ini sudah sangat luar biasa bikin empan lagi untuk empan lagi oke kita aduk-aduk hingga rata lalu setelah itu kita siapkan yang namanya deho sebenarnya dehonya pantas kalau di empang nanti kita hancurkan dulu kalau teman-teman mau tahu untuk menghancurkan deho ini seperti ini di plastik saja coba perlihatkan plastiknya nah seperti itu ini teknik baru ya teman-teman walaupun mungkin lama seperti ini jadi tidak cepat ini ini paling cepat paling praktis dan ekonomis serta dinamis dan aerodinamis oke ini sudah hancur coba kita lihat nah ini seperti ini teman-teman jadi teman-teman harus tahu juga caranya seperti ini ya ini sudah hancur sudah halus oke udah cakep sekali lalu kita masukkan bersama-sama dengan umpan yang telah kita siapkan nah ini teknik yang sangat jitu teman-teman untuk buat teman-teman terutama yang pemula ya kalau yang profesional mungkin sudah tahu terserah ini karena saya hanya untuk pemula saja tapi kalau untuk dicontoh ini saya jamin ini akan luar biasa ini hasilnya untuk mancing di empang galatama atau di lomba-lomba begitu teman-teman oke kita masukkan hanya separoh dulu oke kita aduk hingga rata ini artinya untuk mancing mani off sip untuk mancing mani off mancing bukan mancing mani off diaduk-aduk lagi hingga rata oke cakep sekali ini udah cakep sekali nah coba digulung-gulung dulu diputar-putar dibulat-bulat nah ini seperti kurang bagus teman-teman untuk umpan ikan emas terutama jangan terlalu keras juga jangan terlalu lembek ini harus pas karena kalau terlalu lembek dia akan tepat hancur di dalam umpang pemancingan di air tapi kalau terlalu keras juga tidak baik karena kalau yang keras itu biasanya untuk umpan-umpan ikan bawal oke sekarang kita masukkan kinoi nah ini namanya kinoi kinoi ini kita pakai ini karena kristal yang biasa saya pakai ini namanya tapi kalau oke kita masukkan kinoi oke kita masukkan saja seluruhnya oke 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 ini udah mulai keras, udah mulai bagus nah gitu teman-teman jangan ragu-ragu untuk membuat umpan pancing karena umpan ini bisa dipakai sebenarnya untuk umpan apa saja terutama umpan ikan bawal dan umpan ikan emas kalau lele cukup pakai cacing sama keong oke kita bulat-bulatkan belum cukup kalau terlalu keras oke ini seperti ini udah bagus menurut para pakar yang ada oke jadi teman-teman begitu saja insya Allah saya nanti akan keempat pemancingan kita akan jajal umpan gitu ini oke mungkin nanti saya juga tidak bisa berlama-lama untuk melakukan strike karena ini bisa dipakai untuk sampai malam hari oke begitu saja teman-teman salam mancing mania nanti untuk saya sedikit lupa nih ini karena esen ini biasanya sih kalau saya untuk sugesti ya ya tapi ini memang memang ini emang esennya cukup penting tapi juga jangan terlalu banyak cukup hanya setetes dua tetes ya ini karena baunya ini tunak dan sangat luar biasa wanginya kita masukkan esen dulu teman-teman nah ini memang agak lambat oke cakep sekali udah cukup semua kita aduk-aduk kembali nah ini sudah bercampur dengan esen tunak esen yang sangat wangi sekali biasanya kalau untuk umpan seperti ini ini banyak orang pakai di Galatama ini luar biasa ini mancing ini bisa untuk dua hari dua malam asal ini kita pindahkan ke dalam sebuah wadah nanti bisa teman-teman lihat karena ini untuk mempermudah saja dan ini kita pakai mangkok pinjaman jadi nanti kalau dibawa ke empang pemancingan ini bisa yang punya bisa kesana teman-teman bisa diambil nanti ini jadi kita tidak jadi mancing kita pakai tempat yang berbeda jadi termasuk sendoknya jangan dibawa nanti orangnya bisa nyamperin sendoknya ini ini hari jumat teman-teman jadi ini kayaknya hari bagus ya 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 teman-teman teman-teman